Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi, peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari, selaku tradus satu dalam perkara... Setelah MK dinyatakan melanggar etik, kini giliran KPU tersanksi seperti itu. Dan semuanya berkaitan dengan pencalonan Gibran. Ikuti selengkapnya di saluran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu semoga rahmat dan keberkahan dari Allah subhanawata ala senantiasa menyertai kita. Amin. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, telah memberikan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasim Ashari... ...dan beberapa anggota KPU lainnya terkait pelanggaran etika dalam proses pendaftaran... ...Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Keputusan DKPP ini tidak mempengaruhi keabsahan pencalonan Gibran sebagai Cawapres... ...yang mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Sansi yang diberikan merupakan aspek etika dan bukan berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi... ...MK, atau Status Pencalonan. Empat laporan yang diterima DKPP menyoroti langkah KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Gibran setelah putusan MK. DKPP menilai bahwa Hashim Ashari dan anggota KPU lainnya melanggar kode etik... ...karena mengirim surat kepimpinan partai politik tanpa merevisi PKPU sesuai putusan MK. DKPP menyatakan bahwa teradu seharusnya merevisi PKPU terlebih dahulu agar sesuai dengan putusan MK... ...bukan hanya mengirim surat kepada partai politik. Meski demikian, DKPP juga menegaskan bahwa KPU wajib menerima pendaftaran Prabowo Gibran sebagai pelaksanaan konstitusi. Ketua KPU Hashim Ashari menghormati putusan DKPP dan menekankan bahwa KPU selalu mengikuti proses persidangan... ...dengan memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, dan argumentasi. Meskipun memahami kewenangan DKPP, Hashim enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait putusan tersebut. Di akhir video kami hendak menegaskan bahwa putusan DKPP tersebut tidak membuat pencalonan Gibran... ...sebagai cawapres batal dengan sendirinya. Tetapi bisa saja dijadikan bahan untuk menguji legal standing Gibran ke lembaga pengadil lain... ...misalnya melalui sengketa proses di bawah selu. Terlepas dari semua itu, kami melihat kesalahan fatal dilakukan oleh KPU dalam pencalonan Gibran. Selain tidak mengubah PKPU terlebih dahulu sebelum menetapkan Gibran sebagai calon... ...seharusnya menunggu langkah DPR sebagai institusi yang memiliki kewenangan... ...untuk membuat undang-undang untuk menyikapi putusan MK. Kaedah yang merubah akibat putusan MK adalah undang-undang pemilu bukan PKPU. Tetapi sekiranya ada diskresi yang beri wewenang KPU untuk mengikutkan PKPU... ...dengan kondisi baru pasca putusan MK... ...maka setidak-tidaknya tetap harus mendengar pendapat DPR selaku pemilik wewenang pembuat undang-undang. Pertanyaannya, sudahkah semua itu ditempuh oleh KPU? Jika sahabat Jashkord punya pendapat berbeda berilah komentar. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamakita pada salamah. Salamakita pada salamah.